Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Timnas Indonesia memang kalah 1-2 dari Libya dalam laga uji coba jilid 2 yang dilangsungkan di Antalia Turki, Jumat tanggal 5 Januari malam WIB Namun, secara kasat mata, ada perkembangan signifikan yang ditunjukkan skuad asuhan Sintai Yong Ketimbang saat kalah 4-0 di laga pertama pada Selasa, tanggal 2 Januari 2024 malam WIB Dalam laga yang baru saja selesai, Timnas Indonesia benar-benar dominan Dominasi itu sempat membuahkan gol via aksi Jakob Sayuri pada menit ke-6 Sayangnya, Kasikan menyerang, skuad Sintai Yong lengah, berselang 3 menit setelah Jakob Sayuri mencetak gol Libya menyamakan kedudukan lewat Osama Muhtar Kelengahan di lini pertahanan Timnas Indonesia kembali di hukum Libya Kali ini di menit 20, Kapten Libya, Ahmed Ekrawah, membobol gawang Timnas Indonesia untuk kedua kalinya setelah memanfaatkan blunder Rizky Rido Skor berubah 2-1 untuk Libya bertahan hingga laga selesai Terlepas dari blunder yang dibuat Rizky Rido, permainan Timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan Kesalahan-kesalahan di lini belakang bisa diminimalisir Meski masih ada, di laga pertama saat Timnas Indonesia kalah 4-0 3 dari 4 gol yang tercipta karena kesalahan lini pertahanan Selain itu, pola permainan terlihat lebih rapi Ivar Jenner muncul sebagai jenderal lini tengah Timnas Indonesia Justin Hupner yang mentas sebagai gelandang bertahan dadakan Timnas Indonesia juga bermain apik Terima kasih telah menonton!